Halo teman-teman Supervisor, kali ini saya mau bahas tentang cara install Apache web server dan PHP di centos 8 disini sudah ada VPS centos 8 yang siap di install kemudian disini sudah ada juga tutorial yang saya pernah tulis install Apache di centos 8 baik langsung saja pertama kita install dulu apacenya dengan command dnf install httpd kemudian kita aktifkan servisnya dan kita cek statusnya oke statusnya aktif running dan sudah enable berarti sudah otomatis jalan pada saat boot kalau di centos 8 yang digunakan sudah berjalan firewall di jangan lupa masukkan servis http atau port 80 atau kalau pakai IP tables port 80 atau dipakai cloud firewall di penyedia VPS jangan lupa masukkan port httpnya pengujian kita langsung akses IP publiknya oke ini halaman default dari Apache di centos 8 ini sudah aktif sudah jalan tidak ada masalah baik kita lanjutkan dengan menghubungkan domain dengan VPS jadi nanti halaman di web itu bukan akses lagi IP addressnya tapi nama domainnya oke sebelumnya IPvps ini saya harus masukkan di domain yang akan digunakan di DNS record disini sudah ada domain dengan nama gatebox.xjz kita tambahkan dulu record tipe A ini isi add masukkan IP address lalu create record nah biasanya itu pakai www kemudian add create record jadi meskipun www dan tanpa www akan mengakses halaman yang sama baik selanjutnya kita setting virtualhost supaya supaya dengan virtualhost ini kita bisa memasang atau menghosting banyak domain atau subdomain dalam satu server pertama kita buat dulu directory directory document root nya di var www mkdir getbox.x yes kemudian membuat file testing index.html getbox.xjz setelah itu kita masuk ke directory etc httpd conf.d untuk membuat file konfigurasi virtualhost dari domain nano getbox.xjz dot conf oke ini saya copy saja semua kemudian paste ini saya find and replace kemudian di konfigurasi ini sama saja dengan konfigurasi virtualhost di distribusi Linux yang lain ada servernya untuk domainnya aliasnya document root, konfigurasi khusus directory nya kemudian log lalu kita save setelah itu kita restart web server nya service httpd nya oke, tidak ada masalah aktif running sekarang kita uji dengan mengakses nama domainnya gatebox.xc oke, ini sudah menampilkan halaman file index.html selanjutnya install php di versi centos 8 ini php yang tersedia adalah php versi 72.11 kemudian dnf install php yes oke nah di centos 8 sekarang secara default itu memakai php fpm kalau dulu yang pakai php fpm ini hanya nginx tapi sekarang di centos 8 apache secara default sudah pakai php fpm dan php fpm ini punya service tersendiri jadi harus kita aktifkan dan jalankan terlebih dahulu oke ini sudah jalan kalau kita mau cek versinya php minus v oke lanjut kita mau uji menjalankan script php dengan menampilkan php info kita buat filenya di var www gatebox kita buat file info.php oke sekarang kita akses slash info.php oh belum aktif coba kita restart dulu apache refresh nah ini jadi setelah install php jangan lupa restart httpd supaya web server bisa mengenali ada php karena kalau tidak di restart akan terjadi seperti tadi yang tampil adalah source code php oke tadi yang di install hanyalah dnf install php kalau membutuhkan atau mencari modul atau extension php yang lain kita bisa gunakan perintah dnf dnf search php min enter nah ini ada semua nih misalnya saya mau install dnf install php json php mb 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 string php common ois php mysql dnf 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 enter seperti itu caranya jangan lupa kadang perlu melakukan restart php fpm dan httpd oke jadi seperti itu caranya melakukan install apache cukup install paketnya tadi httpd lalu aktifkan servicenya jangan lupa diaktifkan di enable karena kalau tidak setelah restart nanti tidak jalan harus di enable dulu mau dihubungkan dengan domain buat virtual host oke kita buat virtual host setelah itu untuk php kita jalankan dnf install php dicentos 8 sudah pakai php fpm jadi ini harus aktif lalu lakukan pengujian dengan membuat info.php ini kalau sudah di server production kalau kita sudah tes info.php jangan lupa di hapus filenya oke demi keamanan karena ini isinya ada informasi konfigurasi php kita dan informasi servernya lalu mencari extension php misalnya kita membutuhkan extension lain yang belum terinstall ada ekstensi khusus yang digunakan di aplikasi kita selamat mencoba selamat mencari